Sajian menu laut masih menjadi prima donna bagi kebanyakan pencinta kuliner yang ada di kota Palembang. Saat ini juga sudah mulai banyak bermunculan sajian kuliner laut yang mengugah selera. Salah satunya, rujak seafood. Sama seperti sajian menu laut pada umumnya, rujak seafood juga tetap mengandalkan beragam jenis makanan laut seperti kepiting, kerang hijau, kerang darah, udang, cumi, hingga lobster mini. Beragam jenis makanan laut ini harus terlebih dahulu direbus hingga matang. Namun yang menjadi pemeran utama dalam menu rujak seafood ini ialah sambal rujak uleknya. Untuk membuat sambal rujak ulek cukup mudah. Pertama, bawang putih diulek dengan ditambahkan sedikit garam dan gula. Setelah halus, kemudian masukkan cabai yang sebelumnya sudah dihaluskan. Kemudian untuk membuat rasanya lebih kuat, masukkan potongan jeruk kunci. Untuk penyajiannya cukup sajikan beragam makanan laut yang sudah direbus ini dengan sambal rujak ulek. Sebagai pelengkapnya dapat juga ditambahkan sayuran selada dan kemangi. Alhasil, menu rujak seafood ini cukup banyak diminati para pencinta kuliner olahan makanan laut. Dalam satu hari, menu rujak seafood dapat terjual sebanyak 30 porsi. Berbeda dari menu laut lainnya, rujak seafood ini memiliki rasa spesial karena sambal rujaknya terasa asam dan pedas. Kita kan karena ini makanya yang segar, jadi masih enak lah, fresh. Sama kalau sambalnya itu, rasanya itu asam, pedas, manis, ada semua. Satu porsi rujak seafood ini dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp140.000 tergantung dari makanan laut yang dipilih.